selamat menikmati banyak istilah-istilah yang mungkin awam bagi kita untuk pemula berikut ada perjelasannya dan ada jenis-jenis istilah-istilah yang dimaksud semoga bermanfaat Repetisi adalah gerakan satu kali penuh contoh pada saat mesin crash dengan mendorong sampai penuh ke depan kembali lagi ke belakang set adalah merupakan kuburan dari repetisi spotter atau spotting adalah partner atau teman yang berdugas membantu berjaga-jaga mengawasi apabila kita tidak kuat mengangkat beban drop set merupakan sebuah teknik latihan angkat beban hingga failure kemudian mengganti beban menjadi lebih ringan 2-3 set mengangkat dumbbell dari atas dada bergerak ke atas penuh dan balik lagi turun ke atas dada failur merupakan kondisi anda sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan ke repetisi selanjutnya recovery ialah istirahat selama beberapa menit sebelum memulai mengangkat lagi atau latihan kembali super set ialah teknik latihan angkat beban yang menggabungkan dua jenis latihan dan melakukan latihan berurutan tanpa ada jadah waktu di angka dua latihan tersebut mencurangi atau bermain dengan ayunan baik ayunan badan maupun ayunan tangan latihan kompon melatih beberapa top dengan satu gerakan latihan simultan seperti band press, squat, head lift, dan lain-lain latihan isolasi, latihan yang melatih hati otot pada satu gerakan latihan seperti ini Doms Doms, nilai onset muscle sirenis atau pegal setelah bangun tidur setelah kemarin kita latihan latihan kardio atau kardiofaskular adalah aktivitas fisik yang dilakukan dengan antifiras sedang dalam jangka waktu yang lama contoh latihan kardio lari otot basah berarti badannya masih punya kadar lemak yang tinggi otot besar tapi detail ototnya masih belum jelas karena masih tutup lemak otot kering berarti kebalikan otot basah kadar fatnya sangat rendah sehingga otot terlihat jelas karena tidak tertutup oleh lemak bulking ialah fase penggemukan tapi bukan sembarang makanan banyak namun karbohidrat dan protein yang masuk ke tubuh perlu diperhatikan selanjutnya cutting istilahnya fase penggemukan penggemukan lemak-lemak yang setelah kalian lewati melakukan fase bulking setelah itu otot kalian akan terlihat sangat detail selamat menikmati terima kasih selamat menikmati